Om Swastia Untuk memahami sihir balik klasik atau kuno, primitif dan tradisional ini dengan baik, yang bisa Anda lakukan hanya belajar kandepat, supaya tubuh Anda menjadi organ yang mudah menyerap tenaga sakti, baik yang melayang di udara maupun yang berasal dari tubuh Anda sendiri. Kandepat sering juga disebut sang catur sanak, yaitu empat saudara kita yang membantu dan menjaga kita dari saat kita lahir ke dunia ini, sampai kelak saat kita menuju ke alam kematian. Oleh karena itu, sebelum belajar lebih jauh tentang ilmu kandepat, baiknya Anda mengakrabkan diri terlebih dahulu kepada sang catur sanak, salah satunya dengan cara memperingati hari kelahiran Anda, dengan mengadakan upacara otonan. Untuk Anda para sahabat Indonesia yang ingin tahu bagaimana cara mengetahui hari otonan Anda melalui HP Anda, bisa tonton videonya di tanda panah merah ini, atau di kolom deskripsi. Kemudian, setelah Anda tahu kapan hari otonan Anda, kini Anda bisa memperingatinya dengan upacara sebagaimana mestinya. Sebagai informasi bahwa, inti dari memperingati hari otonan Anda adalah, untuk mengingatkan atau memanggil sang catur sanak atau kandepat, supaya menyatu ke dalam diri Anda, agar tubuh Anda gampang menyerap kekuatan-kekuatan sakti yang ada dalam diri, maupun luar diri Anda. Selanjutnya, apabila upacara otonan tersebut telah selesai dilaksanakan, pada hari itu juga lanjutkan dengan membuat segehan atau nasi manci warna, dengan lauknya bawang jahe, tetabuhan arak berem, segelas air putih yang diisi bunga telon, yaitu bunga cempaka putih, kuning, dan sandat, serta canang sari. Setelah semuanya siap, hidupkan sebatang lilin atau damar kambang, yaitu lampu dengan sumbu kapas dan minyak kelapa. Kemudian letakkan lilin yang sudah menyala tersebut di pojok depan kamar Anda, boleh di atas lantai atau di atas meja, serta pastikan juga bahwa tidak ada angin di sekitar lilin tersebut. Anda harus menjaga api lilin tersebut supaya tetap menyala, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tanpa tidur, dan jika Anda masih kuat, bisa dilanjutkan sampai jam 12 siang. Setelah semuanya selesai, segelas air yang berisi bunga telon yang sudah disiapkan tadi, dipakai untuk meketis pintelu, mesugi pintelu, dan ineng pintelu, sisanya ditaruh di bak mandi untuk mandi, lalu Anda boleh beristirahat atau tidur. Agar damar kambang yang Anda jaga itu tidak mati sebelum matahari terbit, Anda bisa mengisi ulang minyaknya supaya apinya tetap menyala, dan jika Anda menggunakan lilin, Anda juga bisa menggantinya dengan lilin yang lain. Selama menjaga api lilin tersebut, ucapkan mantra di layar ini dengan penuh penghayatan, berulang-ulang, dan terus-menerus, sampai ada sesuatu yang dirasakan datang menghampiri Anda. Penghayatan dari kata-kata mantra ini, merupakan penjiwaan batin Anda dalam menghisap tenaga sakti yang datang dari luar, yaitu sang catur sana. Karena itu, setiap sehabis Anda mengucapkan mantra, lanjutkan dengan menarik nafas yang dalam dan menahan sekuat-kuatnya. Pada saat pengambilan atau menarik nafas, Anda sedang menyerap tenaga sakti yang memasuki tubuh Anda. Begitu juga pada saat Anda menahan nafas, rasakan seakan-akan tenaga sakti tersebut merambat ke seluruh tubuh secara merata. Bila memang sudah demikian, seluruh tubuh akan terasa meremang atau kesin-kesin dan merinding, nah itu artinya kekuatan sang catur sanak atau kandepat sedang meresap ke dalam tubuh Anda. Perlu diingat bahwa, selama Anda mengucapkan mantra dan mengatur nafas Anda, jangan lupa amati juga nyala lilin atau damar kambang tersebut, apakah menyala dengan tenang ataukah bergerak-gerak. Kalau nyalanya tenang, ada harapan Anda akan berhasil menguasai ilmu sihir, tapi, bila nyala lilin atau lampunya tidak tenang, berarti Anda tidak akan berhasil, maka Anda harus mengulanginya pada otonan berikutnya. Dengan keyakinan yang kuat pada apa-apa yang Anda lakukan ini, maka di dalam diri Anda akan terhimpun tenaga sakti yang tidak tampak, akan tetapi ampuh sebagai kekuatan sihir yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan hidup. Sebagai informasi bahwa, kekuatan sakti ini akan bertahan selama kurang lebih satu bulan, maka agar kekuatan sakti tetap melekat dalam diri, sebaiknya upacara ini pun Anda lakukan sebulan sekali, yaitu setiap hari kelahiran Anda. Memperingati hari kelahiran seperti ini akan membuat tubuh Anda mempunyai daya serap yang baik terhadap mengalirnya kekuatan sakti ke dalam diri Anda. Jangan lupa juga, pada setiap aktivitas sehari-hari Anda entah itu saat makan, mandi, bekerja, atau saat melakukan aktivitas apapun, panggil dan ajaklah sang catur sanak, supaya mereka selalu menjaga dan mendapingi Anda. Namun, untuk mengasah kemampuan Anda atau kesaktian Anda, tidak cukup hanya memperingati hari lahir Anda, Anda perlu juga berlatih untuk menggunakan kekuatan Anda dengan cara belajar konsentrasi, supaya kekuatan Anda bisa dipergunakan dengan tepat sasaran. Silakan simak video yang ada di tanda panah merah ini, untuk melatih konsentrasi Anda supaya kekuatan Anda terfokus tepat pada satu sasaran, dan bila konsentrasi sudah tercapai maka sakti akan mengalir ke sasaran sesuai tujuan. Apabila konsentrasi Anda sudah mantap, maka Anda akan gampang menggunakan atau memanfaatkan sarana-sarana seperti mantra, benda pusaka, dan lain-lain, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda menggunakan alat bantu sarana seperti benda pusaka atau yang lainnya, sekalipun benda pusaka tersebut dipendam di dalam tanah, ia akan tetap berfungsi sebagai stasiun pemancar yang baik, asalkan keyakinan dan konsentrasi Anda tidak tergoyahkan, maka pancaran sakti dan kekuatan Anda akan tetap mengalir. Ini artinya, sudah tentu sakti itu tidak berasal dari benda-benda pusaka atau alat yang ditanam tersebut, namun sakti itu berasal dari kekuatan yang ada dalam diri Anda sendiri. Begitulah kurang lebih dasar-dasar munculnya kesaktian dari dalam diri, yang harusnya bisa kita manfaatkan sesuai dengan keperluan. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat internesia semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om Terima kasih telah menonton!